Bahagia penuh haru menyelimuti kediaman keluarga besar Abrib Asep. Personil berima penelitmen 2 kedung halang Bogor yang selama 17 tahun dinyatakan hilang pasca bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Mendapatkan kabar mengejutkan ini, keluarga besar Asep di Natar Lampung Selatan nyaris tak percaya jika Asep masih hidup. Kediaman keluarga besar Abrib Asep berada di dusun 1 Natar 2, desa Natar Lampung Selatan. Pasca viral berita penemuan Abrib Asep oleh salah satu rekan, satu angkatannya di rumah sakit cua bandar Aceh. Kediaman keluarga besar Abribda Asep ramai didatangi oleh warga, kerabat, dan sejumlah tamu dari kepolisian daerah Lampung. Pihak keluarga besar tak pernah mengira Asep anggota keluarganya yang dinyatakan hilang pasca tsunami Aceh tahun 2004 lalu kembali ditemukan dan masih dalam keadaan hidup. Pihak keluarga besar tak pernah mengira Asep anggota keluarganya yang dinyatakan hilang pasca tsunami Aceh tahun 2004 lalu kembali ditemukan dan masih hidup. Saat itu, Abrib Asep bertugas sebagai Pasukan Bantuan Keamanan Operasional Brimoperasimen 2 Kedung Halang Bogor ke Polda Aceh dan bertugas sebagai Poskotis Primopeukan Banda Aceh tahun 2004. Saat itu, Asep masih sebagai Bayangkara Muda dan menyemat pangkat sebagai Ajun Brigadir Polisi. Asep merupakan lulusan sekolah Tamtama Polri tahun 99-2000. Asep sebelumnya dilaporkan hilang akibat bencana tsunami Aceh dan digelar sebagai Abrib Anumerta Asep. Meski belum dapat memastikan secara pasti, namun berdasarkan ciri-ciri fisik, pihak keluarga membenarkan Abribda Asep merupakan anggota keluarganya. Sudah menyatakan meninggal. Itu perlu kita berani menyatakan meninggal, karena dari kesatuan Brimop itu masih dicari dalam tahap pencarian, hilang sementara. Tetapi setelah setahun atau dua tahun waktu itu, saya lupa, tapi menyatakan dari Brimop sudah menyatakan tidak ada. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan, dan menyatakan sudah meninggal. Mencari mau berangkat ke Aceh ya, Pak? Ya, insyaallah rencana besok berangkat ke Aceh. Ciri-ciri fisik dari Asep, mereka juga akan minta ke kita. Itu dia dari ciri fisik, ada daikat sebelah kiri di kiri kiri itu, dan ada cengkel seperti kutil di bagian telinga, bagian atas. Kanan? Kanan. Kanan. Itu ciri-ciri fisiknya? Iya. Itu yang saya ingat, itu yang dari keluarga yang fisik. Harapan kami ya bisa berkumpul kembali, dan harapan kami ya siap diterima di kesatuannya lagi. Itu aja harapan kami dari keluarga. Dan disembukan dari penyakitnya. Sudah keluarga? Sudah. Tapi belum punya anak? Belum punya anak. Baru ya waktu itu ya? Ya, berkumpul kembali. Nikah kantor saya juga. Berarti sudah putus dong ininya? Apa hubungan dengan mantan istrinya ini? Sudah. Bukan mungkin yang besar ya, saya juga tidak tahu. Kalau tidak ada informasi, katanya istrinya sudah nikah lagi. Terus dibogor sekarang? Kalau informasi yang saya dapat, sepertinya jadi bogor. Sebelumnya, Abrip Asep dinyatakan hilang dan dikabarkan sudah meninggal dunia akibat sapuan tsunami Aceh. Kini ditemukan kembali sebagai seorang yang mengalami gangguan jiwa. Pihak keluarga pun menyerahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk kepengurusan segala hal, termasuk status Abrip Asep yang kini masih menyalahni perawatan di rumah sakit jiwa Banda Aceh. Dari Lampung Selatan, Immanuel Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!